Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang budiman Kita terus belajar Al-Quran Menekuni, memahami, dan melaksanakan Lalu menciarkan Ingat Nabi Muhammad SAW bersabda Sebaik-baiknya manusia Adalah yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Mari kita buka surat Al-Baqarah Ayat 282 Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran Apa yang diperintahkan di ayat ini Agar kita ketika kita utang Piutang Harus ditentukan waktunya Kapan bayarnya Kemudian ditulis Setelah ditulis Dikritiakan Diucapan lagi Barangkali ada Kekeliruan Apa manfaat dari ditulis Kita kalau tulisan itu mudah lupa Kalau tertulis Ada buktinya Ketika salah satu lupa Atau dua-duanya Maka tulisan itulah Yang menjadi bukti Berapa hutang kita Kapan harus dibayar Luar biasa Islam mengajarkan Jauh sebelum ada Komputer Dan seterusnya Kita disuruh Untuk Tulis-menulis di dalam Bermu'amalah Dengan orang lain Begitu juga Di dalam Perdagangan Secara tunai Maka jalankanlah dengan baik Tidak boleh menipu Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW Ketika dia berdagang Dia tunjukkan Ini yang baik Ini yang jelek Bukan sebaliknya Seringkali kita berdagang Menunjukkan Yang baik-baiknya saja Yang jeleknya disumputi Maka apa yang terjadi Kekecewaan Ketika orang kecewa Maka kita akan memutuskan Hubungan perdagangan Dengan orang Begitu hebatnya Islam Mengajarkan tentang Bagaimana Hutang-piutang Bagaimana berdagang Tidak boleh mengurangi Timbangan dan seterusnya Ini Harus kita lakukan Untuk Kebaikan kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh